Dilakukan sekarang ya Pak, selain aktivitas politik, atau itu masih masuk aktivitas politik sebenarnya? Ya saya kan diundang, Pak. Seperti barusan ini kan saya diundang sama ngompol ya, ngobrol politik ini dengan pos kota. Jadi ya karena saya diundang, saya merasa mendapatkan kehormatan. Saya harus hadir, gitu aja. Pak, kalian mau nyawa pres, Pak? Ini kan bukan keputusan saya, Pak. Itu kan keputusan dari partai politik. Pokoknya kita siap diperintah. Pak, kata Bang Said, nama Pak Andika itu masuk ke tujuh nama bakal calon wakil presiden untuk mendampingi Pak Ajar. Tanggapannya gimana? Ya saya merasa sangat berhormat. Terima kasih kepada Pak Said. Karena sebetulnya saya benar-benar nggak ada target lah. Saya akan memulai karir kedua saya, Pak. Karir kedua saya juga pasti panjang. Karir pertama 40 tahun. Kalau misalnya umur manusia Indonesia sampai dengan 72 tahun. Seperti Human Development Index kita, nilai kita, ya berarti kan saya masih punya waktu dalam ke-14 tahun nanti. Jadi memulai karir ini sebenarnya saya nggak ada target. Yang penting saya ingin bergabung, masuk dalam sistem politik nasional. Bawasannya Pak Said mengatakan saya punya peluang, ya terima kasih banyak. Tapi sejauh ini kalau komunikasi dengan FD itu sendiri gimana? Ya komunikasi ada, tapi justru nggak ngomongin itu loh Mas. Nggak ada kalau ngomongin misalnya calon wakil presiden atau tim kemenangan. Lama sekali belum. Kalau rencana gabung ke partai politik sendiri, ada rencana kemana itu? Ya ada, tapi justru kesepakatan kami yang ngomongkan nanti partai politik. Berarti saya yang ngomongkan, padahal kita sepakat nanti yang ngomongkan partai politik. Warnanya aja Pak Pak. Terima kasih.